Selamat malam GM, selamat malam para master dan pesta live streaming bersama Grandmaster Roni Irianto. Pada malam ini sudah ada tiga antrean pertanyaan dan testimoni, untuk itu saya persilakan Pak Dodi Adriawan untuk ber-testimoni modul bertanya, silakan Pak. Terima kasih waktunya Pak Wira, selamat malam GM. Saya mau testimoni dulu GM mengenai yang kemarin saya sudah ganti dengan kopi, saya tadi coba lagi, salam Maria, sekitar pukul setengah tujuh. Pertanyaan saya membulirkan rosaryonya, terus musik kedua, di musik kedua itu badan saya kembali seperti yang kemarin GM. Nah yang ini bedanya yaitu saya seperti mengapung di air, setelah itu seperti ada api GM, cuma kepala saja yang di atas GM. Jadi saya mengapung istilahnya kayak di atas, ngapungnya di api gitu loh GM. Terus makin membesar-membesar, nah saya kemudian melihat wanita berkerudung seperti yang ada di poster Bunda Maria itu GM, bersama malaikatnya, dan saya melihat di pinggir-pinggir itu banyak api GM. Terus pada waktu itu apinya berkobar-kobar GM, tapi badan saya tidak panas. Terus yang terakhir di musik terakhir itu seperti ada angin, naik-naik ke atas itu anginnya mengembus keras sekali. Nah terus yang terakhir, paling terakhir itu di dahi saya GM, seperti ada yang timbul, ada yang keluar itu GM, ada api-apinya itu GM, apa maksudnya itu GM ya? Tanya ke HN aja itu apa? Langsung tanyakan aja waktu itu GM ya? Ya. Ya, itu saja sih testimoni ya. Terus saya mau bertanya GM, sebelum, apa namanya, saya dulu sudah pernah ikut kira tahun 2015, tapi nggak aktif lagi, terus di bulan Maret, kalau nggak salah Maret 2022, saya ikut lagi. Nah sebelum saya aktif lagi, rumah saya pernah kemasukan ular tiga kali GM. Sebelumnya dari saya waktu tinggal di Denpasar pertama kali sampai tahun ini ya kurang lebih 27 tahun, tidak pernah kemasukan ular sama sekali, padahal tempatnya tertutup. Dan juga saya sering rajinlah bersih-bersih di kolong-kolong itu. Nah pada waktu itu, ini kejadiannya yang pertama itu bulan Agustus tahun lalu, sebelum bapak saya meninggal GM. Itu kemasukan ular, ularnya itu ada di tempat tidur, GM kecil sekali, dan warnanya sangat hitam mengkilap, tapi dia diam saja. Terus diambil oleh ayah saya, dibunuh, dan mati. Nah kemudian beberapa harinya lagi, ayah saya jatuh sakit ya, jatuh sakit. Saya sudah cek ke klinik, ngecek semuanya dari tensi, cek gula juga semuanya normal, sampai dokternya itu bingung gitu. Terus dirujuk mau ke rumah sakit bakti Rahayu di Gatsu, mau cek dalam, apa sih penyebabnya. Dokternya juga bingung dia, kok bisa seperti ini. Tapi gejalanya itu, ayah saya itu kayak kalau berdiri itu pusing sempoyongan gitu, GM. Nah waktu hari Jumatnya, sebelum kejadian, ayah saya masuk rumah sakit. Sorenya itu langsung dia seperti orang stroke itu, GM. Tidak bisa ngomong, keluar keringat banyak sekali. Nah waktu itu saya langsung bawa ke UGD dekat rumah saya, Surya Usada. Ayah saya langsung difonis, kena apa namanya, stroke hemorragic. Padahal sebelum kejadian itu, saya sudah cek tensinya normal, gula normal. Terus meninggal, lagi beberapa minggunya ular itu datang lagi, GM. Ular itu datang dengan ular yang sama yang pertama, warnanya hitam, mengkilap, kecil dia. Diambil oleh istri saya, dimasukkan ke dalam botol, lalu dianyutkan di sungai. Nah terus yang terakhir, sebelum ada api suci ini, yang apa namanya, doa pemohonan. Waktu itu bulan, berapa ya, bulan, sekitar bulan Juni. Waktu saya ikut Zoom dan inisiasi, terjadi ledakan di atas genteng rumah saya, GM yang sangat keras sekali. Itu apakah mungkin serangan itu, GM ya? Serangan magic itu, GM ya? Ya, ya seperti itu. Ya, terus baru-baru ini lagi, GM, saya bersih-bersih di kamar, di kamar saya, lemari saya, saya pindahkan. Nah, di pojoknya itu saya lihat ada bangke ular lagi, gitu. Saya lihat dan saya center, bangke ular itu udah kering, GM. Nah, saya dekatkan lagi, warnanya mirip sekali sama ular yang pertama dan yang kedua, GM. Nah itu, terus dulu saya di sekolah, teman-teman kerja, dia seorang gini apa namanya, istilahnya kayak pengayah gitu, dipura. Tapi ibunya ini dia beragama Kristen. Datang katanya leluhur saya ke sekolah, gitu, diikutin saya. Karena saya setiap berangkat kerja, pasti saya sembahyang dulu, minta restu. Nah, kemudian mungkin ibunya ini memang bisa, dia, apa namanya, ada batinnya gitu loh, GM. Dibilang, bapak saya itu ikut ketanya ke sekolah, dimintain tolong, tolong anak saya ini. Saya punya anak, anak laki-laki cuma satu. Nah, kemudian ini banyak, apa namanya, ipar-ipar saya yang istilahnya kalau orang Bali itu ingin keluarga saya putung, gitu, GM. Biar tidak ada cowoknya, gitu. Jadi, satu persatu di, apa namanya istilahnya, di, kalau bahasa jeleknya itu di musnahkah, gitu, GM. Tiar mati, gitu, semuanya yang cowok-cowok, gitu. Terus, dibilang sih, ular itu memang ular kiriman, katanya GM. Bukan ular-ular sembarangan, tuh. Terus, saya dicek badan saya sebelum saya gabung lagi ke Kira, kebetulan ibunya ini punya anak. Ibu yang orang Kristen ini punya anak, dia mengobati penyakit-penyakit non-medis. Dibilang sih, saya ada penyakit non-medisnya, gitu. Ini nanti akhir-akhirnya bakal sama sakitnya seperti bapaknya, karena satu keluarga saya dikenain, gitu. Nah, terus, ya, terus lama-lama saya cek, cek. Sebelum saya ketemu ibunya ini, saya berobat di istilahnya kayak balian, tuh, GM. Satu hari itu saya ngabisin misalnya 600 ribu, GM. Terus, kelamaan-kelamaan, saya udah merasa ringan, gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh, GM, kalau semisal, saya dulu kena, apa namanya, penyakit non-medis, tetapi saya rajin meditasi, dan juga rajin inisiasi, apakah penyakit non-medis tuh langsung musnah, GM, ya? Ya, tergantung. Tergantung diri juga, sih. Kalau fokus pemurnian percaya Tuhan, ya, cepat. Tapi kalau bisa dibilang nyampur-nyampur gitu sama yang lain, ya, ya, gitu aja. Nggak ada kemajuan. Nggak ada kemajuan. Kalau masih nyampur-nyampur sama yang lain, ya, kan? Tapi sekarang sih, inisiasi bersih, nanti setelah itu masuk lagi. Bersih, masuk lagi, ya, percuma, kan? Ya, tapi kalau sekarang sih sudah nggak pernah sih, GM. Karena saya fokus ke, ya, apa namanya, ini ke jalan kira ini. Karena saya sudah, apa namanya, mengalami keajaiban-keajaibannya. Itu loh, GM. Kalau fokus sih bisa cepat. Ya, intinya harus totalitas. Nggak ada setengah-setengah atau cuma pengen dapet kuasa, tapi nggak mau pemurnian, gitu. Cuma pengennya dapet kuasa, ya, itu nggak bisa. Kuasa nggak bisa dibuat main-main. Ya, GM. Ya, itu saja sih, GM, pertanyaan dan testimoni saya. Mohon berkatnya, GM. Terima kasih banyak, GM. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dan testimoni berikutnya, dari Pak Yandi Mulyana. Silakan, Pak Yandi Mulyana. Terima kasih, Pak. Selamat malam, GM. Selamat malam para master. Selamat malam para praktisi yang ada pada malam Zoom hari ini. Saya, Yandi Mulyana, praktisi dari Denpasar. Didengar suara saya, GM? Jelas, Pak. Saya ini mau testimoni masalah persiapan pergantian lilin tadi siang itu. Tadi saya sudah ganti dengan pakai kopi sama minyak curah. Saya kebetulan tadi sudah, waktunya sudah siang, biar hari ini saya punya lilin baru. Tetapi setelah saya keluar, sebelum saya keluar itu jam 10 lebih dikit, saya berdoa dulu, biar saya secepatnya mendapatkan sumbu lilin apung itu. Dengan yang saya pernah lihat di Google gambarnya. Terus saya berdoa, biar saya secepatnya mendapatkan toko yang saya cari. Dari saya berada di Denpasar Selatan, mau saya mengarahnya tadi mencari sumbunya itu ke daerah Sesetan. Nah, dari daerah Glogor Cari, saya mengarah ke timur. Saya seolah-olah kayak badan saya ada tanda-tanda kayak Google ajaib, saya rasakan. Sebenarnya saya dari arah rumah belok ketika ketemu pertigaan, saya harus semestinya belok ke kiri. Nah, terus saya belok ke kanan. Ketika dari pertigaan itu kisaran 100 meter, dianggap itu sudah salah, pinggang saya cetuk-cetuk-cetuk-cetuk-cetuk perasaan kali. Nah, akhirnya saya berhenti ke kiri. Ada apa ini? Oh, ternyata saya ada petunjuk, harus balik ke kanan. Nah, ketika setelah saya 100 meter lewat, dari pertigaan berawal tadi ketemu kurang lebih 50 meter, ketemulah yang toko yang saya cari itu perlengkapan alat sembahyang orang Buddha. Nah, di sana saya mendapatkan cari sumbu, sumbu apung, sama sidiinya, itu barang semua tiga macam, itu saya disuruh bayar Rp15.000 sampai di rumah, karena keburu sudah waktu poster. Saya taruh dulu perlengkapannya, saya kopi juga sudah beli kopi aslinya. Terus, setelah selesai poster, kurang lebih 30 menitan saya istirahat sambil mikir, saya cari toplesnya yang agak besar, karena kadang-kadang saya tinggal pulang ke kampung. Nah, sekarang saya sudah dapatkan perlengkapannya. Terus, saya bikin, begitu bikin, kurang lebih 30 menit saya istirahat sambil mikir, dengan hasil yang sangat memuaskan. Lalu saya, apa namanya, salam doa, salam maria itu. Pada saat perjalanan doa itu, kisaran ya 5 menitan, vibrasinya saya rasakan luar biasa, keringat mentah-mentah keluar dari tubuh, dengan rasa panas, tetapi badan rasa segar, dan stamina semakin meningkat, saya rasanya. Rasakan vibrasinya, GM, terus sebelum saya gini, ganti lilin itu, lilin saya kemarin, bisa saya tunjukkan ya GM, kayak gini GM, ini gambarnya, ini kayak ada malaikat, bisa dilihat ya? Di mananya Pak? Di sikit kisaran lilin, kayak ada malaikat, kayak ada gunung, malaikat itu bersayap, juga ada ekornya, bisa dilihat nih gambarnya, fotonya? Enggak, enggak terlalu jelas Pak. Oh iya, saya menilai sih kayak begitu GM. Nah, kalau menurut GM, bagaimana itu, saya mohon penjelasannya, terima kasih. Yang mananya Pak? Dari vibrasinya ya? Yang dari vibrasi yang saya rasakan, bingungan lilin baru saya. Oh iya, memang kan itu dia, bikin stamina kuat ya, stamina kuat, karena proteksinya lebih kuat ya, proteksinya lebih kuat, otomatis stamina kuat, stamina kuat, itu sih Pak. Oh iya, mohon berkatnya GM, ya mohon berkatnya sama keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wiro. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan dan tes nimuni berikutnya, dari Ibu Diana Surabaya. Silahkan Ibu. Ya, selamat malam GM. Saya Diana, beratisi dari Surabaya. Ya, saya mau tes nimuni sedikit GM. Saya ini dulunya punya penyakit gangguan asam lambung ya, gangguan pencernaan istilahnya GM. Jadi, sering kambuh gitu, setiap hari. Jadi, kalau kambuh itu bisa sampai kayak susah nafas gitu, kayak apa ya, kayak sampai susah nafas, nyakit sampai ke leher gitu loh. Sampai setiap hari saya harus minum obat untuk terapi itu. Sampai suatu saat GM sudah mulai zoom lagi, nyadain zoom, terus ada booster, di situ gejala itu sudah mulai berkurang. Sampai waktu mendekati hari untuk retreat, itu satu minggu sebelum hari retreat itu, malah saya tidak minum obat sama sekali. Karena gejala itu tidak pernah kambuh sampai hari retreat itu ketiba. Pas hari pertama retreat begitu datang, kita kan daftar di panitia dulu gitu, GM. Di situ setelah daftar, kita diarahkan ke tenda. Tapi di situ setelah kita dari daftar, kita diarahkan ke tenda, langsung disugui kopi. Yang pakai gelas dari itu ya, yang warna ungu tuh GM. Ya, itu saya sempat, kalau saya sampai minum kopi kan berarti, itu sudah tantangan buat saya gitu loh, GM. Jadi, saya takut kambuh gitu loh, kalau sampai saya harus minum kopi itu, tapi dari panitia, langsung bilang kalau yang buat kopi itu GM sendiri. Jadi ya, keinginan ya harus minum berarti. Akhirnya saya minum obat-obat itu lagi, untuk ya istilahnya untuk jaga-jaga, saya takut nanti kalau kambuh gitu loh. Ternyata setelah saya minum, habis minum obat, saya minum kopinya. Saya nggak merasakan apa-apa, sampai menjelang sore, hampir mau inisiasi. Perut saya itu, kayak gimana ya, kayak sakitnya itu malah lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Saya nggak pernah sakit sampai seperti itu. Rasanya menusuk sampai ke ulu hati gitu loh. Ya, sampai sebelum itu kan ada sesi tanya-jawab juga, sebelum inisiasi di tenda. Itu saya sampai nggak bisa ikut di tenda, duduk bareng-bareng sama praktisi lain. Jadi saya nunggu di tenda saya sendiri gitu, tempat saya tidur. Nggak bisa keluar gitu loh, karena sakit. Saya tahan di situ. Sampai, waktu itu sebelumnya ada sesi tanya-jawab, ada satu orang itu yang bertanya, kalau misal kita ada sakit mah atau asam lambung, minum kopi itu keadaannya gimana gitu loh. GM langsung jawab, kalau justru malah bisa sembuh. Itu membantu pemulihan waktu itu GM bilang gitu. Justru dari kata-katanya GM itu, itu yang saya pegang, saya amini, saya imani. Tapi yang ada, justru waktu inisiasi, perut saya semakin sakit, GM. Nggak tertahankan. Akhirnya saya ngikut inisiasi itu dari dalam tenda, posisi tiduran. Karena saya sudah nggak, nggak sanggup untuk duduk, berdiri apalagi. Yang ada malah saya semakin kedinginan, badan saya semakin mengigil, kayak keringat dingin terus gitu loh. Jadi saya nahan sakit itu sambil ikut inisiasi itu tadi. Tapi setelah inisiasi itu selesai, sakit itu hilang sama sekali. Ada cuma kayak badannya kayak capek, seperti energi itu kayak terkuras gitu loh, karena nahan sakitnya itu tadi. Setelah inisiasi, saya langsung kayak gimana ya, tenaga sudah habis ya, ngantuk akhirnya saya tidur. Tapi besok paginya, saya bangun tuh kayak nggak pernah ada kejadian seperti semalam itu, GM. Sampai detik hari ini, ya berarti sudah satu bulan, satu bulan lebih ya, sejak retreat itu. Itu saya sudah nggak pernah minum obat ini sama sekali dan tidak pernah ada kampung ya. Sampai hari ini. Sakit pun sedikit aja nggak. Malah makan, makan semua bisa, minum kopi apalagi. Sampai ada detik hari ini. Sudah itu aja GM, tesimon dari saya. Ya, saya pikir kuasa dari GM, dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dari keajaiban dari kopi ini tadi, semuanya bisa buat saya sembuh dari sakit saya ini. Ya, GM, terima kasih. Ya, dengan berkati. Masih ada 2 menit ya, silakan yang mau bertanya dan testimoni, masih ada 2 menit. Baik, untuk pertanyaan dan testimoni berikutnya, dari Bu Komang Saudi. Silakan Bu Komang. Malam GM, saya dikasih masuk. Ya, ini saya kebetulan lagi nunggu tamu, 5 menit lagi. Terima kasih Pak Wira. Ini malam GM, malam para master. Cuma kemarin kan GM nunggu testimoni saya yang hari ini. Terus tadi malam, karena disini kan jam 8 malam, saya sih buat seadanya, kebetulan minyak ada. Itu apa, saya pakai tusuk rambut yang hitam, itu jepit rambut, itu saya lilit pakai kapas. Terus itu saya nyalain, seperti arahan GM, kopi sama, kopi dulu air, dah itu, itu dah. Tapi nggak terapung GM, cuma itulah bisa dah diakalin darurat. Yang penting bisa nyalakan apinya. Ya, GM. Terus, saya doa 50 kali itu, doa Ibu Maria itu, terus saya doa 50 kali, doa pengabul. Dah itu, karena saya kan takut tidur, ada apa, dekat tempat tidur itu, saya naruh meja untuk sembahyang itu. GM, terus saya mau tidur, lilinnya itu, saya taruh di lantai. Di kamar saya sih masih, cuma saya taruh di lantai. Terus, saya tidur, tidur saya itu, terlelap sekali, GM nggak bangun-bangun, tidur sekali, langsung bangun paginya, jam setengah 6 gitu. Dah itu, yang saya ini, nggak lagi melihat yang begitu. Yang saya lihat itu, berubah sekarang GM saya melihat, seperti potongan wajah, cuma wajah saja. Itu wanita cantik, kulitnya putih, bersih, mulus, cantik dia. Sudah itu. Terus, saya melihat seorang seperti pangeran, itu GM, berdiri dia, pakai badannya itu kuning, kayak dibungkus emas gitu, kayak baju, pakai baju perang emas, itu GM, tangan kanannya pegang pedang dia, GM. Itu yang saya lihat, tapi saya syukur, nggak melihat lagi yang aneh-aneh, itu GM. Itu ya testimoni saya hari ini, GM. Berarti dasyat ya, kopi ya. Saya sekarang coba berusaha buat yang lebih bagus, GM, biar bisa terapung, terus minyaknya, saya juga sudah beli tadi. Terima kasih, GM, minta berkatnya, saya ada tamu. terima kasih. Terima kasih, Pak Wira, makasih. Baik, kita akan masuk ke inisiasi ya, selesai. Jadi, inisiasi telah selesai, semua yang telah mendapatkan inisiasi, otomatis, mampu menggunakan, kemampuan kira, mengakses kuasa-kuasa roh kudus, kuasa-kuasa, Tuhan Yesus, untuk penyembuhan musisat, untuk proteksi diri, untuk kemakmuran, untuk kecedosan otak, untuk mata ketiga, hati nurani, dan banyak-banyak lagi. Bisa, yang belum paham, bisa, ini ya, silahkan nonton video-video di Youtube sebelumnya, bagaimana cara menonton mata ketiga, cara terapi, cara mengakses kuasa, seperti itu. Atau yang mau bertanya, silahkan. Untuk yang masih baru, silahkan yang mau bertanya, atau testimoni, boleh, silahkan. Malam, GM. Ya. Ini anak saya, yang nomor satu, kan dari kemarin, dia mulai inisiasi. Memang sih, dia punya penyakit, sering sesak nafas gitu. Jadi kebetulan, dia sesak nafasnya itu kambuh. Apa itu, ada faktor detok, apa bagaimana, GM? Terima kasih. Faktor inisiasi kambuh? Sih, enggak, enggak. Kemarin inisiasi, sekarang inisiasi, tadi, tadi jam tujuh malam, kambuhnya, apa itu detok, apa memang faktor, bagaimana? Coba di ini aja, apa namanya. Bentar. Jadi, apa namanya, untuk sesak nafas, coba ini, Pak, di afirmasi pemusnahan, aura, ini ya, aura terkutuk, anti-Kristus ya, penyebab sesak ya. Oh ya. Kalau yang kedua, dari di antara doa dan afirmasi, itu kan semua sudah ada dunia barunya, ya, GM. Tetapi, salah satu, karena saya sudah biasa dengan, pemakaian dupa, itu blessingnya, blessing dupa itu kan masih, yang belum terupdate, itu DM, gimana? Apa, boleh nanti ada izin untuk ditambahkan, yang terbaru, terima kasih. Ya, tinggal di itu aja. Tambahin. Kayak doa ke Tuhan Yesus, untuk minta di blessing dupanya. Oh, iya. Terima kasih GM. Ya, silahkan yang lain, atau mungkin mau testimoni, yang bikin api bakaran suci, pakai kopi ya, kopi minyak goreng, silahkan. Yang pakai lilinapung, pakai kopi, pakai minyak goreng. Siapa yang mau testimoni, silahkan. Ada berubahannya enggak? Ada hasilnya enggak? Malam, GM. Ya, malam, Pak. Ya, GM, saya mau nanya aja, GM ya. Ya, boleh. Kemarin kan aku ada belit bendera nih, bendera sama poster kan, sama ini ya, Pak Agung ya. Ya. Nah, sebelum, apa, sebelum kemarin kita ini, Zoom, nah sebelumnya itu, ada, di kamarnya saya itu ada, bebauan wangi gitu, GM. Jadi, kemarin saya enggak engeh gitu kan, maksudnya, saya enggak paham itu, maksudnya itu, saya pikir parfumnya saya gitu kan, parfumnya, saya enggak pakai parfum, kok wangi banget di dalam ruangan kamar gitu ya, GM ya. Nah, tiba-tiba di pagi hari ini, jam-jam 6 gitu, GM, sampai jam 7, itu wanginya itu harum banget, wanginya semerbat banget gitu. Saya pikir, ini gitu. Jadi, saya lihat ada, saya kan beli patung Tuhan Yesus sama Bunda Maria gitu kan, satu-satu. Saya cium-cium di altarnya itu, di situ wangi banget gitu loh, GM. Apa itu GM ya? Bawa wanginya wangi gimana? Wangi laki, wangi cewek, wangi laki, atau wangi bunga, atau wangi apa? Wangi bunga ya, GM. Oh ya, Bunda Maria, kan emang gitu. Wangi banget gitu, dia menyebar dari kamar keluar gitu ya. Saya heran, wanginya itu bukan wangi bunga biasa gitu, tapi dia bertahan lama banget. Biasanya enggak pernah bisa satu jam gitu ya, dia bunganya tuh, wanginya itu bisa bertahan lama gitu. Habis itu, habis itu saya langsung berdoa, GM gitu, di altar gitu ya, GM. Kayak kemarin kan, kalau enggak salah yang di Bali itu kan, di Singaraja, cium juga bau bunga kan, pas Bunda Maria hadir kan. Iya, ini aku, aku nih baru dua kali nih, GM nih, kayak gini aja. Saya pikir, tapi parfumnya saya enggak sebaru, seharum ini gitu. Harumnya beda gitu. Harumnya menyebarnya, bisa sampai 3 meter, atau 5 meter gitu, GM. Tapi, waktu dia, waktu bauan wangian ini muncul, kita berdoa enggak apa-apa ya, GM ya? Ya, enggak apa-apa, kan lagi hadir, Bunda Maria. Aku juga enggak, enggak nyangka gitu ya, kok bisa, ini sih, kagum, jadi terkagum-kagum saya, GM gitu. Sampai saya berdoa. Bisa dibilang itu, apa ya, ada hubungannya sama sistem ya, Pak ya, yang udah kejuran terkudus, ada inisiasi, kan secara spiritual kan, tubuh kita udah terhubung kan, terhubung sama Tuhan Yesus, terhubung sama, apa namanya, roh kudus, terhubung sama Bunda Maria kan, pas Bapak nyiapin meja doa itu, tempat doa itu, ya secepat itu, secepat itu hadir. Kalau untuk orang biasa sih, enggak seperti itu, untuk orang biasa, enggak akan ngalamin itu. Iya sih, GM ini. Seperti cara praktik pikiran kan, kadang udah ada sistemnya kan. Iya, kan aku di gambarnya Bunda Maria, sama posternya itu, saya taruh tuh bendera, ya kan, terus di luar, di luar, apa lagi, di luar dari rumah, saya taruh lagi bendera, GM gitu, enggak apa-apa tuh GM ya. Enggak apa-apa. Tapi aku kemarin pernah nih GM ya, malam tuh jam 3 pagi tuh bangun gitu kan, saya keluar rumah gitu GM, keluar dari rumah gitu kan, sebentar lihat keluar gitu, lihat ke atas, lihat ke langit gitu, tiba-tiba saya masuk lagi gitu kan, tidur, tiba-tiba badan saya tuh kok kebegetar, ketakutan gitu loh GM. Keluar dari ini, dari pintu rumah gitu loh GM. Itu apa namanya, udah dibikin kopi, apa, bakaran yang dari kopi belum? Aku sih belum GM, tapi aku udah buat yang pake itu, kemarin yang pake minyak air gitu, dicampur gitu, memang bertahan lama. Aku kopi udah beli tadi pagi, cuma karena belum habis, nanti udah habis saya ganti kopi nih, gitu. Udah saya beli buku. Menurut saya sih, jangan ditunda, karena situasinya alert gitu kan, jangan ditunda. Seperti yang testimoni Bu Komang kan, yang di Saldi itu kan, bisa dibilang, kelebatan bayangan itu udah dimana-mana gitu kan, terus, ya, kalau bisa jangan ditunda sih, kalau bisa cepat, itu kan minyaknya bisa dipake lagi kan, minyaknya, tinggal airnya diganti kopi. Jadi, minyaknya kan di atas, bisa dituang, terus, bikin kopi panas kan, ngerebus air, masukin kopi, setelah itu, taruh di gelas, atau di wadah, gitu, baru minyaknya itu kan bisa dipake lagi, minyak yang sebelumnya, karena penting, itu, penting banget, itu, dampaknya kemana-mana, ke afirmasi, ke doa, ke semuanya gitu kan. Jadi, pas, pas ngerasa ketakutan, panik, itu kan bisa dibilang, secara spiritual, roh kita, tahu, dalam kondisi bahaya, lagi mau diserang, atau lagi mau dikerjain, gitu, sama makhluk-makhluk itu kan, makanya kalau cuman, karena cuman nunda, nunggu itunya habis, sayang banget gitu kan. Mending dikit secepatnya aja. Herannya aku, maksudnya dia, kita keluar pintu sebentar gitu kan, lihat ke ini, keluar sebentar, tapi kayaknya penyerangannya ngeri banget, sampai bergetar gitu, tidur, kayak dateng dia gitu, Jem, dateng dalam mimpi dia. Bisa lewat, bisa mimpi, bisa langsung gitu kan, makanya itu kan, bahaya itu kan. Jadi, secara spiritual, roh kita, tahu, kalau makhluk-makhluk itu, siap nyerang kan, makanya, jangan ditunda, yang kopi tadi, kalau bisa secepatnya aja, nanti selesai zoom ini, cepat bikin aja, geraman. Iya, baik Jem, paling itu aja sih, Jem, mohon blessingnya Jem. Iya, terima berkati. Thank you Jem. Ini, ada pertanyaan dari John ya, malam Jem, izin tanya, izin tanya, bagaimana menyembuhkan orang yang sering keserupan. Stamina dia ya, stamina tubuhnya harus diperkuat, stamina tubuh diperkuat, terus, baru perang rohani, untuk memustahkan roh jahat ya, yang masuk ke orang tersebut. Nah, terus, dari Ibu Martini, kenapa dengan kopi, mohon penjelasan, dan hubungannya kopi dengan vibrasi energi. Jadi, itu sistem ya sebenarnya, lebih ke arah sistem dikira. Kalau untuk orang awam, atau orang umum bukan kira, itu nggak ada, nggak ada efek apapun. Minum kopi, kayak minum kopi biasa, tapi khusus praktisi kira, yang telah dapat penjuran roh kundus, yang telah dapat inisiasi kira, secara otomatis kan, secara spiritual, praktisi kira itu kan terhubung dengan kuasa-kuasa Tuhan kan, dengan kuasa-kuasa Tuhan. Terus, di kopi itu ada sistemnya. Jadi, di kopi itu ada sistem api ya, api pemusnah di jahatan, pemusnah iblis gitu, itu yang bisa nangkal santet juga dari kopi itu. Karena ada sistemnya di situ, sistem dari kira kan, gitu. Nah, jadi, itu kan bisa dibilang, kopi itu kan dari biji, biji kopi yang diopen, atau dibikin, seperti itulah, kayak gosong ya. Itu kan berarti bisa dibilang, karena gosong, atau karena diopen itu kan, kesannya kayak, sesuatu, kalau pas jadi bebu kan kayak, sesuatu abu, abu bakaran lah istilahnya, semacam seperti itu. Jadi, ada vibrasi api yang dasyat di situ di kopi kan, vibrasi api yang membakar kejahatan, membakar santet, membakar hal-hal yang negatif, seperti itu. Tapi, itu cuma berlaku untuk yang praktisi kira, karena dia udah punya kuasa kan, praktisi kira yang telah diinisiasi, telah dapat penjuran roh kujus, otomatis dia punya power itu kan. Jadi, kalau dia minum kopi, minum kopi yang pahit, bukan kopi yang ada gulanya, kopi pahit, yang bubuk kopi, apa, dari bubuk kopi itu, otomatis, ada kuasa, kuasa api yang membakar kejahatan, otomatis. Jadi, kalau praktisi kira kena serangan, atau ngedrop, atau apa gitu, minum kopi dia pulih. Nah, terus dari kopi itulah, media yang terbaik, untuk bikin api bakaran suci, seperti itu. Makanya disarankan, pakai air kopi yang, yang tadi itu, air kopi itu, si minyak goreng, baru di atasnya, kasih lilin napung. Iya, saya sudah bikin JM-nya. Terima kasih JM, penjelasannya. Gimana Ibu, hasilnya? Ya, vibrasinya memang, makin menyebar ya. Power, power vibrasinya, makin menyebar. Bahkan sampai di luar rumah, di lingkungan. Iya. Lingkungan rumah. Jadi, yang negatif, mau nyerang, mau merangsak masuk, dia mental dia. Kayak kemarin kan, ada testimoni, mau nyerang dia mental, atau kebakar, kalau nengkatkan gitu. Tapi, untuk orang awam, orang awam, minum kopi pahit, ya, nggak ada, nggak ada power, nggak ada paka. Nggak ada hasil apapun. Jadi, itulah pentingnya, kenapa harus inisiasi, kenapa harus ikut, kuncuran roh kudus gitu kan. Supaya punya power. Iya. Terima kasih, GM, menjelasannya. Pohon berkatnya. Pohon berkatnya. GM, malam GM, bentar, dari Pak Gede Agus Mahendra. Malam GM mau bertanya, kalau kita kerja mencari uang dengan trading, gitu, amankah? Selama itu halal, ya aman. Nggak masalah. Selama itu halal, ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan tadi, Bapak. Saya bisa GM Pak Gede Agus. Oh iya, Pak Gede Agus, silakan. Ini GM. Saya udah buat, apa, member untuk doa itu. Terus tadi malam sudah saya kasih kopi, minyaknya sebelumnya. Saya full minyak, nggak ada airnya. Terus, karena tadi tadi... Tinggal diturunkan kopi aja. Nanti kan dia ini, turun apa, kopinya turun, minyaknya ke atas. Iya. Terus saya kasih minyak, tadi malam sudah. Cuman ini tadi saya, sore tadi kan, saya keluar rumah itu, ada suatu keperluan, terus saya mampir ke warung. Habis dari warung itu, kepala rasanya kena pukul, ya, GM. Terus pulang ini, kayak ini masih pusing, terus ini detok terus, ini di rumah. Tenggak-tenggak detok terus, ini ada yang kurangkah, ya, GM, untuk diri saya. Bentar. Itu kopinya, kayak gimana Bapak bikin? Kopi hitam, nggak pakai gula, kayak seduh pakai air panas dari termos itu. Saya... Sampai bubuk-bubuknya ikutin, ya. Bubu-bubuknya, ya. Terus saya tuang ke minyaknya itu. Cuman saya lilinnya masih pakai model lilin lama, karena nggak pakai, nggak pakai, saya nggak pakai tanah, cuman saya kasih buat duduan itu loh, GM, supaya lilinnya nggak jatuh, nggak roboh, itu kan saya buatkan duduan di dalam toples kaca itu, supaya nggak roboh. Jadi saya nggak menggunakan tanah sih, saya buatkan dari semen gitu loh, terus saya buatkan. Berarti gini, berarti gini Pak, udah kejawab. Ya udah, sekarang totalitas kopi, minyak goreng, sama lilin apun, apa? Liliin apung aja, sumbu apung, atau yang tadi diakalin sama bukomong, pakai kawat gitu kan, biar sumbunya naik ke atas. Jadi, jangan dimasukin batu-batuan, atau kerikil, atau pasir, atau tanah di dalam itu. Jadi, bisa dibilang, sistemnya udah beda. Berarti mulai per hari ini ya, mulai per hari ini, pokoknya itu pure kopi, sama minyak goreng, sama lilin apung. Oh ya, ya sih. Karena pas dimasukin media lain, maka beda hasilnya. Paham, paham, paham. Ya, pas dimasukin media lain, hasilnya beda. Ya, 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 pake lilin lagi, kalau kayak gitu kan. Usahain gak pake lilin lagi. Oh ya, ya. Siap, Jem. Terima kasih, mohon berkatnya, Jem, untuk kami sekeluarga. Terima kasih. Malam, Jem, saya cuma mau ini, kemarin-kemarin itu, setelah dapat instruksi dari Jem, untuk membuat lilin, itu lilin saya tuh mati-mati terus. Terus, kebetulan, saya juga pernah membuat dulu, pernah beli sumbu apung itu, tapi untuk keperluan mengusir lalat waktu itu. Karena saya kan jualan makanan. Terus kemarin ada yang nge-share itu, saya beli lagi tadi. Ternyata, dari siang tadi sampai malam ini, awet sekali dan tidak merepotkan, tidak mati-mati lampu anunyi, nyalanya itu, Jem. Kayaknya memang lebih cocok. itu kan. Apung, Sumbu apung itu. Dan vibrasinya lebih dahsyat ternyata. Ya, ya. Terima kasih. Sumbu apung ya. Terus untuk sumbunya, bisa diganti, ini apa, tambahan sumbu apung itu, sumbunya itu kan gampang ini apa, dalam sehari gitu ya, biasanya dalam berapa jam atau sehari, itu sumbunya biasanya mulai rusak, terus nyalanya mulai redup, nafas nyalanya redup itulah bahaya lagi dia. Jadi biar stabil, saran saya pakai tisu, tisu digulung, tisu digulung, tapi jangan terlalu tinggi. Gimana? Nah, awet itu, ini, sumbu apung itu ternyata awet juga. Tadi sudah mulai meredup, tapi karena minyaknya hampir habis, jadi saya tuangin minyak lagi, nyalanya besar lagi. Jadi memang harus dikontrol minyaknya, kalau sumbunya awet saat ini. Terima kasih. Ya, memang. Ya, Nah, ada beberapa yang kasih tau ke saya, pas ditinggal tidur, pas bangun-bangun, nyala apinya redup, pantas kan kok rasa badan kok nggak nyaman gitu kan. Nggak nyaman. Jadi, solusi sih ya, yang lebih awet sebenarnya, lebih ke arah tisu ya. Tisu, dipotong kecil aja, terus, kalau saya, ya, apa namanya, tempat buat nyatolin, sumbunya itu, langsung di tempat apungnya aja, di apa namanya, yang piringan apung itu. Jadi, tisunya bisa dibikin agak gendut gitu ya, apa, sumbunya agak gendut gitu. Jadi, nyala apinya lebih gede, karena dengan nyala api lebih gede, otomatis kan itu lebih dasyat. Cuman, jangan terlalu gede, nanti keluar asap. Jadi, gimana ya, sedeng aja, kira-kira satu senti lah, satu senti dari, dari ini, lempengannya ya. Sumbunya itu, satu senti dari lempengan, tapi pakai tisu. Nah, itu apinya lebih gede, tapi, nggak terlalu berasap gitu ya, tidak berasap. Nah, dengan api yang lebih besar, tidak berasap, otomatis, powernya lebih dasyat dibanding, pakai sumbu apung yang asli itu, nyala apinya kecil, nyala apinya kecil, memang awet, tapi secara power, lebih dasyat yang pakai tisu ya, tisu yang agak digendutin ya, ujungnya agak digendutin, tapi jangan terlalu panjang, supaya nggak keluar asap. Nanti bisa coba, nanti, nanti, ada pertanyaan lagi ya. Ya, silakan, ya mau putihnya. Ya, selamat malam, JM. Halo. Ya, saya mau testimoni. silakan, saya mau testimoni terkait dengan kopi itu, kemarin kan habis sum malam itu, udah saya tidur, kemudian, ada satu jamnya, saya terbangun karena batuk-batuk, terus, kayak udah kayak, begadang gitu, terus paginya, ngerasa kurang fit kan, saya udah ngerasa kurang fit, semuanya, saya ganti, dengan isi kopi, buru-buru, saya mau berangkat kerja, ini, bangin, bersihin dulu pasirnya, sama kerikil itu, karena kan awalnya, isi pasirnya kerikil, udah nanti aja, saya berangkat kerja, udah saya baca afirmasi stamina aja, tapi setelah bilang kerja, baru diganti, mas suami pakai, diisi kopi itu, dan ternyata, luar biasa, JM, saya sampai, udah kayak ngerasa, pas meditasi, setelah ganti, dengan isi kopi itu, saya meditasi, kemudian saya lanjut dengan salam bunda Maria itu, merasa, udah meledak-ledak stamina nya, udah ngerasa fit lagi, dan saya ngerasa saat itu, kayak badan saya tuh panas semuanya gitu, sampai seluruh tubuh ngerasa panas gitu, seperti itu, dan sampai sekarang udah ngerasa fit, udah nggak ada, kayak tadi pagi ngerasa kurang fit, seperti itu, JM, memang luar biasa itu, vibrasi dari kopinya itu, kemudian, saya juga ada tanyaan JM, yang pertama, ini terkait dengan meditasi empat kuasa, jika misalkan jam genap itu, kan saya nggak sempat meditasi, karena kemudian, saya udah hafal sih, dengan afirmasinya itu, apa boleh saya ucapin itu, sambil aktivitas gitu, boleh ya, boleh, oh boleh ya JM, bisa dilakukan dimanapun tuh, nggak maksudnya, nggak duduk sih, saya sambil beraktifitas biasa, cuma saya, yaudah, ngucapin itu gitu, sambil, komat-kamit lah, ngucapin itu, boleh ya, boleh, kemudian, jika misalkan, udah-udah jam genap, ini saya mau meditasi, kadang kan, karena aktivitas itu, kesibukan, lewat lah beberapa menit, dari jam genap itu, dan, karena, misalkan, keburu waktu gitu, sebelum dengarkan musik itu, boleh nggak, biasanya kan harus dibaca tiga kali, apa boleh, dibaca satu kali aja, kemudian langsung dengerin musiknya, boleh, oh boleh, ya boleh, ya, kemudian, tanya yang ketiga, ini terkait dengan, gini, kan, kita biasanya, kan saya biasanya di, patung Bunda Maria itu, di tempat doa, itu, saya persembahkan bunga, seperti itu, saya biasanya persembahkan bunga mawar, selain bunga itu, boleh nggak, misalkan, mau persembahkan buah, gitu, boleh aja ya? Nggak pernah, saya ngeliat patung Bunda Maria, ada buah-buahan, oh gitu, ya, ada bunga sih, selama ini, oh bunga, ya berarti, nggak boleh, kemudian yang terakhir nih, bukan nggak boleh, nggak pernah ada, apa, nggak pernah ada sih, buah, oh gitu, baik, baik DM, kemudian nih, yang terakhir, terkait dengan musik perang rohani itu, kan biasanya, itu dihidupin, kalau bisa, 24 jam, kemudian biasanya kan saya, saya bawa 2 HP nih, 1 HP, untuk musik itu khusus, kemudian, saya sih bawa kerja, tapi saya hidupin kecil sih, saya sampai, ke kelas pun, saat ngajar itu, saya juga hidupin, cuman volumenya kecil, kecil banget, biar nggak kedengeran sama, siswa saya gitu, apa, boleh seperti itu sih, nggak masalah sih, yang penting nyaman gitu kan, tapi, nggak harus 24 jam juga, nggak masalah gitu, ya, kapan dirasa perlu, yang perlu 24 jam itu kan api ya, api bakaran suci ya, oh gitu, ya, berarti, ya itu dah, kadang kalau yang lagi satunya, udah lopet, itu yang penting, api bakaran suci itu, yang penting, musik perannya, nggak masalah itu, nggak 24 jam, justru yang, yang, yang penting sekarang, yang 24 jam itu, ya itu api bakaran suci itu, jangan sampai, jangan sampai mati, jangan sampai redup, begitu redup, itu, powernya udah bener-bener, berisiko, apa, lemah ya, makanya, tadi, biar nggak gampang redup, coba ganti pakai tisu ya, sumbunya, diganti tisu, tapi tisunya agak digendutin gitu, di atasnya itu, kira-kira satu senti kan, agak digendutin, satu senti atau setengah senti gitu, dari lempengan itu, nah itu, lebih awet dia, nggak gampang redup gitu ya, dibanding pakai sumbuk, kadang-kadang, setelah 8 jam, atau hampir 24 jam, dia, tiba-tiba kayak rusak gitu, sumbunya kayak udah, minyak naik ke atas itu, kayak agak susah gitu, makanya, biasanya udah mulai redup, harus nggak disumbuk kan, nah kalau pakai tisu dia awet dia, berarti harus stabil hidupnya gitu, hapinya gitu ya CM ya, iya, nah diakalinnya pakai tisu, saya udah coba, kalau pakai sumbu, paling nggak sampai, nggak sampai sehari, biasanya udah mulai, kayak sumbu atasnya itu kayak, udah cuman bara aja kan, cuman bara, hapinya kecil gitu, kayak bara, kan rusak itu berarti kan, makanya diganti pakai potongan tisu, tapi tisunya digulung, digulungnya juga jangan terlalu padat gitu, supaya minyak gampang naik ke atas kan, jadi digulungnya jangan terlalu padat, minyak gampang naik ke atas, tapi dibikin gendut di, ini di atasnya bikin gendut, ya kira-kira jaraknya, antara 1 sampai setengah senti, dari lempengan, dari lempengan apungnya itu, kenapa, sekitar 1 sampai setengah senti, supaya nggak, nggak bikin asap hitam gitu, apa, apinya nggak terlalu gede, nggak, nggak bikin asap hitam, tapi stabil gitu, stabil, sampai 24 jam dia nggak, nggak ini, nggak duduk, nanti bisa coba, baik GM siap, nanti saya akan coba, ya terima kasih GM untuk hari ini, pertanyaan saya, terima kasih, mohon berkatnya GM, kami sekeluarga, Tuhan memberkati, jadi kesahatan, kesahatan saya mulai hari ini ya, bikin api bakaran suci nya, sebaiknya pakai lilin apung ya, kalau pakai lilin, beresiko ini apa, untuk kemarin-marin masih oke, tapi ternyata makin kesini harus sempurna ternyata, nggak boleh ada cacat ternyata begini ya kan, kalau pakai lilin, lilin beneran itu, dia harus dikasih pemberat kan, di dasarnya kan, harus kasih pasir, kasih tanah, ternyata itu mengurangin ini, mengurangin power dia, kayak bikin power itu nggak utuh gitu, nggak utuh, power itu kayak nggak solid gitu kan, jadi ya bisa dibilang, mulai per hari ini, udah nggak pakai lilin lagi, lebih ke arah pakai sumbu apung ya, per hari ini pakai sumbu apung, terus pakai kopi, pakai winyak goreng, itu sih saran saya sih, ya silahkan berikutnya, saya izin bertanya aja emang, ya silahkan, saya Wayan dari Denpasar, GM, halo, ya silahkan Bapak, saya kebetulan kerja di kopi shop ini GM, jadi setiap hari ada tamu yang order espresso begitu, jadi kan kita punya serbuknya ini GM, ampas kopinya itu GM, setelah dijadikan espresso itu kan, kopi utuhnya nanti berupa serbuknya itu kan kita buang itu GM, yang diperlukan sama yang kopi, cuma espresso-nya aja, jadi mungkin kita bisa gunakan untuk apa itu GM, serbuk kopinya, pas yang sekali kita buang, biasanya itu sampai sekotak itu, bisa beratnya sekilo, kita buang ampasnya GM, karena memang itu tidak dipakai, mungkin kita bisa jadikan apa gitu GM, kita sesuai dengan ini, kira mungkin karena untuk yang airnya, maksud saya kopinya kan bisa untuk bakaran, untuk lilinnya, nah sekarang ampasnya mungkin kita bisa gunakan untuk apa itu GM, terima kasih GM, itu pertanyaan saya, nggak bisa dipakai Pak, karena itu kan customer beli kan, ampasnya itu mengandung auranya dia, kalau Bapak pakai, waduh kacau nanti, kalau Bapak pakai nanti kacau, vibrasinya, jadi benar-benar murni dari Bapak punya gitu kan, makanya harus beli gitu kan, harus beli, ada pertukaran uang lah intinya, ada pertukaran uang, jadi itu kan auranya jadi aura Bapak kan, nah baru bikin buat bakaran suci, apa namanya, ekspreso itu, kalau ada ampasnya sama ampasnya lebih baik kan gitu, seperti itu, jadi itu sih memang seperti itu teorinya, kalau apa namanya, ampas dari ekspreso, bekas dari customer beli itu, nggak boleh dipakai, karena itu auranya dia nempel di situ, masuk di serbuknya itu, jadi nggak boleh harus dibuang memang. Iya, siapa? Oke, terima kasih GM, mohon berkati. Ya, terima kasih. Ya, silahkan berikutnya, jadi lebih baik nanya ya, jadi biar aman gitu, nggak ada salah prosedur, upaya aman, kenapa kayak barang gratisan itu, sebenarnya berbahaya, ya itu aura yang ngasih itu, tapi kecuali itu bonus, karena kita habis melakukan jasa ya, contoh, bekerja, terus dapat bonus, atau apa namanya, intinya itu adalah hasil dari upaya kita ya, hasil dari upaya kita, terus kita dapat reward, itu nggak apa-apa, aman, tapi kalau dikasih gratis cuma-cuma, nggak ada usaha apapun, sebaiknya untuk masa ini, sebaiknya hindari, kenapa? Kan aura, bisa dibilang aura terkutuk, itu udah kayak, udah iblis antikristus, nah, berarti kan banyak orang yang auranya udah seperti itu kan, kalau yang kayak gini-gini kita terima, mampok kitanya, bisa acak-acak kan nanti pemburnian, kan gitu, karena aura dari orang itu, yang udah sangat-sangat, intinya sangat jelek itu, bisa ngacak-ngacak kita gitu kan, jadi bisa dibilang banyak orang sekarang di seluruh dunia, auranya itu seperti itu gitu, kayak sadis gitu auranya, itu kan kenapa makin banyak, makin banyak masalah, makin banyak yang bangkrut, makin banyak yang, ya macam-macam lah masalah di dunia, karena auranya udah sadis itu, jadi hindari barang gratisan, tanpa usaha, kecuali itu reward ya, reward karena kita ada jasa, nah itu oke lah, ya silahkan berikutnya, mau tanya GM? mau tanya GM? ya silahkan, Ibu Santi, kalau bayarin orang inisiasi, bisa nggak GM? bayarin inisiasi, tapi orangnya, tau gitu, orang yang kerja di rumah saya, itu nggak apa-apa, bisa dibilang, ya untuk, apa ya, karena dia mau, udah ada izin, mau, nggak masalah Ibu, malah itu bagus ya, ngebantu orang, apalagi itu karyawan sendiri kan, ya itu bagus, bagus sekali gitu, jadi bisa ngebantu ya, ngebantu, apa namanya, pemurnian di sana, sama proteksi gitu, ya GM, makasih GM, mau tanya GM, ya silahkan Ibu, begini, ini soal, cerita soal poster, saya kebetulan, nalangi seorang teman itu, poster beli di, Pak Agung, nah, karena harganya, cuma murah sekali, 20 ribu, waktu itu, beliau tidak ketemu saya, jadi, tidak diganti uangnya, saya pikir, yaudahlah, cuma 20 ribu, tapi, barusan, GM bilang, kalau, jangan terima barang gratisan, itu terus gimana itu, GM apa, beliau harus transfer uang ke saya, atau tidak, gimana, pengaruhnya, vibrasinya GM, Ibu nggak, kapan itu ngasihnya, baru, ya, hari Jumat kemarin, ya, oh baru kemarin ya, hari kemarin ya, 20 ribu, tetap pengaruh, transfer aja, nggak masalah, lebih aman, yaudah, nanti beliunya, tak atur transfer aja, karena, ternyata itu ada pengaruhnya, saya kan, ah, bisa bikin cuma 20 ribu, gitu, oh, ya, 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 supaya juliannya juga, tidak terganggu gitu loh, dengan ini, apa, karena tidak membayar saya itu, ya, terima kasih, ada pengaruhnya, ya, ya, teman-teman berkati, selamat malam, Jim, ya, malam, ada yang mau saya tanyakan, saya, saya, berencana mau pergi ke, saudara, dan meninap, nah ini, terkait dengan itu, saya, saya pasti, dapat sebuah makan, bagaimana aja, nah itu, saudara, udah kirak belum? Belum, nah itu sih, emang, 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 situasinya repot gitu ya, untuk orang yang gak pemurnian, nama-nama aja, dia gak ngerasain apa, vibrasinya sama-sama, kok vibrasinya sama-sama, seperti itu, nah untuk yang pemurnian itu, yang berisiko, reaksinya keras ya, biasanya reaksinya keras, ya gitu sih Pak, ini, rasanya saya juga susah, untuk menghindari ini, ya, ya gak apa-apa, kalau memang harus terjadi kan, bisa dibilang, kan gak mungkin nolak, ya, saya kenal ke Jogja nih, beneran, ya, gitu aja, mungkin Bapak bisa bantuin, masakin atau apa, disitu kan, bisa bantu-bantu lah, jadi, apa yang dikasih itu, kesannya kan, upah Bapak, disana, bisa diakalin begitu Pak, disana, intinya ada usaha lah, untuk membantu apa gitu, jadi ya aman jadinya, gitu, ya sudah, terima kasih banyak, pohon berkatnya, ya, pohon berkatnya, malam J.M. Ya, malam. Mau tanya nih, kalau bendera di rumah itu, cuman satu Pak, berapa J.M.? Satu cukup Pak. Berarti, kalau pasang di tiap kamar-kamar, boleh? Boleh, sebenarnya satu cukup sih. Ini kan ada berapa itu, ada enam, tiap kamarnya gak sih? Ya, gak apa-apa sih, kalau peka kan berasa, apa bedanya? Bendera cuma satu sama enam. Ini gak masalah. Gak masalah. Ini, ada lagi nih, kita kan belum punya ini, belum punya lilin apung itu namanya. Saya pakai lilin biasa, cuman di bawah itu, saya kasih pisang itu, supaya nancep. Ya itu, hasilnya gak maksimal Pak. Untuk saat ini ya, per hari ini udah gak maksimal. Jadi yang maksimal itu, kopi, minyak, sama lilin apung. Kalau lilin apung itu, bikin sendiri, bisa. Dimana? Bikin sendiri? Bisa Pak. Bisa. Asal punya ini, punya apa namanya, kayak lempengan, terus itu lempengan apa tuh, yang bisa ngambang di air, tapi gak gampang kebakar, berarti kan lempengan kayak seng gitu kan. Terus dikasih pengapungnya itu, kasih pengapungnya, tengahnya dibolongin, jadilah lempengan gitu. Bisa bikin sendiri. Ya, ya. Terima kasih, ya. Dan itu bisa awet itu Pak, sampai sebulan itu, tergantung yang bikin ngapungnya itu, bahannya apa gitu. Kalau intinya gak cepat rusak gitu, bisa sebulan, bisa lebih gitu. Bisa bikin sendiri Pak. Kalau serbon bisa ya? Kalau pengen praktisi, beli di ini, di online, beli di online, murah-murah, udah dapet banyak. Kemarin saya beli 25 biji, cuman berapa ribu ya? 20 ribu ya? 20 ribu dapet 25 biji, lilin napung gitu. Udah sama sumbunya. Pakainya satu lilin itu, berapa hari ya? Nyampe busanya. Ini belum ada yang rusak sih. Baru satu, belum ada yang rusak. Ya, belum tahu sih Pak. Belum tahu. Karena baru seminggu ya. Eh, berapa hari ya? Belum seminggu. Tapi masih awet, masih normal. Anung-anung diganti. Apa sumbunya diganti, Kak? Nah, itu sumbunya gak sampai sehari dia cepat rusak ya. Makanya ganti tisu aja, murah meriahkan. Tisu digulung, tapi jangan terlalu keras, jangan terlalu rapet gitu, supaya minyaknya bisa naik ke atas. Jadi, gak gampang rusak tisunya kan. Kalau terlalu rapet, minyak susah naik ke atas, nanti nyalanya ini, nyala lilinnya nanti jadi redup gitu. Pakai tisu aja, lebih praktis. Gak usah beli sumbunya. Tinggal beli pelampungnya aja. Gitu Pak. Yang kalau stick up itu bisa tempel-tempel di rumah-rumah, GM. Boleh. Terserah mau nempelnya di mana? Di motor. Ya, bisa. Di kamar mandi. Boleh. Terima kasih, GM. Terima kasih. Baik, kita Ibu Sisil ya. Nanti dulu ya, kita meditasi empat kuasa dulu ya. Baru lanjut ya. Selesai. Ya, baik. Lanjut. Silahkan. Yang mau bertanya atau testimoni. Malam, GM. Iya, malam. Ijin bertanya saya, GM. Saya mau bertanya. Berhubung di rumah saya ini, saya kan tidak punya khusus kamar suci gitu kan. Jadi, saya mau tanya, boleh gak tuh apa namanya? Kayak posternya itu sama lilinnya itu saya, apa namanya, saya tempatkan di tempat, di kamar tidur saya gitu, GM. Asal jangan terlalu dekat kasur ya, Bu. biar gak kebakaran. Oh, gitu. Gak apa-apa. Taruh di kamar boleh, taruh di ruang tamu boleh juga gitu. Oh, iya, iya. Ya, itu aja pertanyaan saya, pertanyaan saya, GM. Mohon berkatnya untuk saya, sekeluarga. Terima kasih, GM. Ya, terima kasih, GM. Selamat malam, GM. Ya, silahkan, Ibu. Mohon nanya, Bu, GM, kalau saya, saya kan, kalau kemarin malam udah beli online tumbuhnya agak banyak, cuma apa, banyak-banyak itu borinya satu-satu pelampung gitu. Nah, kalau tumbuhnya saya beli banyak, gimana, gempa doang lah. Buat lanjut. Atau saya, saya lihat-lihat dulu, lihat tumbuhnya, mabir, saya ganti langsung, gimana, gak apa-apa sih. Cuman repot ya. Pengalaman sih, pakai sumbu yang, sumbu apung itu, sumbu yang beli itu, pas kita tidur, bangun-bangun, tau-tau udah redup nyalaknya kan gitu. Atau pas sebelum tidur, diganti dulu aja yang baru. Sebelum tidur, ganti yang baru gitu kan. Atau kira-kira udah mau, mau rusak itu, diganti. Ya, itu aja sih, pemantauannya aja. Gak masalah. Iya, oke, oke. Terus ano game, apa mau ke tuanya nih game? Suaranya keputus, Bu Sisil. Sinyalnya putus ya? Bu Sisil. Iya, halo? Itu untuk apa? Untuk donor darah, bisa gak game? Donor darah, ya itu situasinya. Mana sulit ya situasi. Donor darah ke siapa? Ke keluarga sendiri atau ke mana? Kalau misalnya ke PMI gitu game, kan misalnya kalau mau donor darah gitu, gak boleh badai. Susah badai. Untuk orang praktis ikut ya. Sangat berisiko ya. Kan di darah itu kan ada jiwa kita kan. Waktu kita donor, bisa dibilang ada bagian dari kitanya kan kenyatu ke orang itu kan. Bisa dibilang. Ya itu lah. Logikanya begitu. Jadi untuk sana gak boleh ya? Berisiko. Oke, terima kasih yang kem. Itu aja kem. Ya, Tuhan memberkati. Ya, silakan berikutnya. Malam, Grandmaster. Ya, silakan Ibu Sisi. Saya mau tanya. Kan tadi pagi yang saya bikin kopi, tapi gak pakai ampasnya. Kan kemarin dengar Grandmaster ngomong kopi. Saya kira cuma kopinya aja, gak pakai ampas. Tapi vibrasinya sih oke banget. Terus setiap berdoa itu, ada wangi-wangi kembang gitu. Kalau misalnya dipakai lotion gitu kan, wanginya beda. Tapi kembang yang saya kecium itu wanginya beda. Itu karena apa itu ya Grandmaster? Apa karena Bunda hadir gitu? Ya, biasanya Bunda Maria hadir. Ketium bawa bunga sih. Biasanya. Terus, apa besok saya ganti yang ada ampasnya Grandmaster? Gak masalah. Gak masalah ya? Iya, gak masalah. Kan minyaknya bisa dipakai lagi kan? Iya, makanya tadi pagi, iya, iya, bisa, bisa. Diambil dulu. Dituang dulu bisa. Jadi, tiga-tiga. Minyaknya bisa dipakai lagi atau bikin kopi. Bikin kopi, tambahin kan. Begitu dituang, nanti dia kopinya langsung turun ke bawah. Minyaknya di atas. Iya, betul. Cuman tadi pagi saya tuh bikin yang baru, tapi gak pakai ampas. Saya kira cuma pakai kopinya aja. Memang kental sih bikin. Saya tuh tunggu dia dingin, baru saya itu. Tapi kalau sumbunya sama akungnya tuh saya bikin sendiri, Grandmaster. Dari aluminium foil, ditempel sama stereo foam, terus digunting bulat sebesar yang tempat wadahnya. Lebih kecil lah sedikit. Jadi dia kan enggak itu. Nah, sumbunya itu bagus sih. Ada bahkan yang bawah itu ada makotanya. Eh, yang bawah ada salib ya, Pak. Ada kalau saya turun dari tangga, lihat ke lampunya itu, salibnya itu terang-benderang gitu. Bukan salib dari salib ya, itu di apinya tuh kayak salib gitu. Kalau yang di kamar itu, Oh, ada salib di apinya. Iya, ada salib di apinya. Kalau yang di kamar kan, kalau saya tidur saya matiin. Saya takut sama nyala-nyala lilin atau apa itu. Bukan lilin padahal ya. Nah, itu ada. Tetap ada makotanya, Grandmaster. Walaupun saya pakai sumbu. Saya bikinnya dari itu. Apa sih yang orang buat nge-press? Tapi yang baru ya, yang buat nge-press saya kotong. Yang bawah, yang atas itu dari tali ya, Pak ya. Tali yang kayak, tali-tali yang kayak apa itu. Misalnya kalau udah sehari gitu, paling saya tarikin gitu. Awet-awet. Bagus, lebih bagus dari lilin. Vibrasinya juga bagus. Tapi nggak itu lagi. Nggak, nggak. Itu? Kenapa? Aluminum. 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 Apa? Aluminum. 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 Kalau api, kena itu nggak kebanyakan. teropong dipotong. Di bawah. Di bawahnya. Jadi, dia ngapung. Dia ngapung. Gampang-gampang bikinnya. Ya, bagus itu sih. Terus, tengahnya digambang. Jadi, nggak usah dibeli lagi. Nggak, nggak beli lagi. Jadi, itu juga se- yang kita mau. Misalnya, wadah kita seberapa besar, ya ukur aja. Lebih kecil setengah senti atau sesenti gitu. Gampang-gampang banget bikinnya. Ya, pakai tisu bisa. Cuma kan pakai tisu itu, saya coba itu, dia lebih cepat habisnya kan. Kalau pakai tali, habis tinggal ditarik. Saya pandangin aja talinya. Gampang-gampang bikin. Jadi, kopinya besok saya ganti ya, Grandmaster. Bisa diganti, bisa tuang kopi baru, ditumpuk. Jadi, apa kan? Dia nanti kan nyatu. Ntar kebanyakan airnya. Bisa begitu. Nah, itu. Kalau nggak mau kebanyakan airnya, ya ganti. Ya, kebanyakan. Kalau banyak minyak kan dia bertahan sampai berhari-hari. Kalau kebanyakan air, minyaknya nanti cepat habis. Oke. Cuma itu ya. Terus ada satu lagi, Grandmaster. Berapa minggu yang lalu, saya lupa catatnya ya. Terus, malam-malam saya mimpi sampai tiga kali. Yang pertama tuh jam dua malam. Saya mimpi, ada awan hitam banget turun. Saya cuma bisa teriak-teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Terus, eh, dibangunkan sama suami saya. Nah, udah itu bangun sampai gemeteran. Terus, udah itu minum, tidur lagi. Sejam kemudian, mimpi yang sama lagi. Saya teriak-teriak lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Dibanguni lagi. Nah, yang ketiga itu, jam 3.45. Terus, mimpi yang sama, tapi, saya bilang kan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya. Terus, ada tangan yang panjang sekali. Maksudnya, ditutupin kepala. Terus, saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, musnahkan hingga sempurna. Nah, awannya habis. Musnah-musnah-musnah habis. Terus, tiba-tiba, ada satu bayi gitu, sambil tersenyum. Tapi, nggak musnah dianya. Nggak musnah. Nah, itu karena, bisa saya sebut sampai, musnahkan, nggak dibangunin. Makanya sampai, musnah sempurna. Yang tinggal, satu bayi. Itu ada apa ya, Grandmaster? Tanya ke HN, itu apa itu? Justru, nggak tahu. Justru, nggak tahu. Makanya, dari kemarin, saya mau tanya Grandmaster. Boleh nggak ya, saya tanya? Boleh nggak? Tapi, yang jelas, yang itu udah musnah. Musnah sampai, sampai mimpi yang ketiga itu, karena dia, suami saya, banguninnya telat. Jadi, saya udah musnahkan, sampai musnah sempurna gitu. Ya, ibaratnya, ini apa ya, bayi yang baru lahir di dunia baru, apa ya? Tubuh spiritual baru ya, masih layaknya, bayi yang baru lahir kan? Paham ya? Jadi, waktu masuk ke dunia baru, secara spiritual, kita seperti bayi yang baru lahir. Tapi, itu, yang awan hitam itu, yang hitam, pekat, mau nyerang kepala gitu, itu karena aura nggak bener, atau dikirim orang lagi, bingung sayangnya. Bisa dibilang, coba ngacak-ngacak kan, supaya, pemurniannya rusak kan? Setelah itu musnah, yang tersisa tinggal bayi itu kan? Oh gitu ya. Berarti kan bayi itu, kayaknya mau diadisiin juga, sama mereka kan? Karena itu yang masuk ke dunia baru kan? Oh iya, iya, iya. Bisa dibilang, bayi itu yang, bisa dibilang lahir, lahir, lahir baru, sebagai bayi kan di dunia baru kan? Secara spiritual. Kalau secara tubuh fisik, ya masih sama, bukan bayi. Nah, itu berturut-turut mimpi. Nah, besok-besoknya lagi, mimpi lagi, belajar sama Grandmaster kita tuh, dalam satu kelas, tapi kelasnya aneh, kayak bentuk kelasnya tuh, kayak bentuk makota. Terus, saya denger suara, denger suara, suaranya ada Pak Jepes, yang ketawa, kan suaranya, biasanya ada di, di, apa, ada di laptop ya, waktu kita zoom gitu. Nah, terus ada yang lain juga, banyak, tapi kan, saya bingung aja, kenapa bisa sering mimpi begitu ya, Grandmaster. Apa karena, tidur kan saya, sekarang kalau tidur, kalau malam gak bisa tidur, saya selalu, sambil tiduran, berdoa, gak meditasi ya, empat kuasa doang, biasanya belum selesai, udah ketiduran. Kalau dulu kan, susah tidurnya. Apa karena, apa, afirmasi empat kuasa itu, jadi, mimpinya begitu ya, Grandmaster. Tapi bagus kan itu mimpinya kan? Iya, bagus. Enggak yang kayak dulu, menyeramkan, apa gitu, enggak. Terima kasih ya, Grandmaster. Ya. Mohon berkatnya. Ya, teman berkati. Selamat, GM. Ya, silahkan. Ya, GM saya, Angela Monica. Mau tanya, GM mungkin tadi saya agak keskip gitu, jadi di tempat lilin yang udah dicampur kopi sama minyak itu, ampas kopinya juga harus masuk ya, GM ya? Sebaiknya sama ampas kopinya. Oh, ya, Nah, terus ini, GM mau tanya, tadi kan pas lagi di tengah-tengah sum itu, saya coba ganti sumbu lilin apung saya itu sama, apa namanya? Sama tisu. Tisu. Cuma sumbu apung saya itu kan yang dari aluminium, bukan dari gabus itu. Soalnya saya beli yang aluminium itu, karena katanya lebih tahan dari yang gabus kan, maksudnya nggak gampang kebakar, terus tenggelam gitu. Nah, tapi sumbu, apa, tapi pelampung aluminium itu kayak lobangnya kecil banget gitu kan, GM. Terus saya coba masukin tisu, jadi yang keluar tuh yang nongol, jadi kayak sumbunya tuh cuman kayak kecil kan, tisunya, pas saya coba bakar, kayak cepet banget mati lagi gitu kan, GM. Iya. Terus abis itu, apa namanya, akhirnya, yaudah saya pakai sumbu lagi gitu kan, tapi saya akhirnya ganti dengan sumbu yang baru gitu. Tapi pas ganti sama sumbu yang baru, udah sih nyala lilinnya tuh udah lebih besar gitu. Nah, terus kayak beberapa saat kemudian, sampai saat ini, saya tuh kayak tiba-tiba ngerasa lemes gitu, GM sama, apa ya, kayak badannya tuh berat gitu, terus kepala juga berat, kayak ngerasa agak mau ngebengkak sedikit gitu, terus kayak tiba-tiba ngerasa ngedrop gitu, GM kayak tiba-tiba lemes kayak kekuras gitu, itu kenapa ya, GM ya? Waktu kapan itu? Ini barusan, jadi tadi, tadi pun saya coba otak-otak gitu kan, sumbunya karena mau ganti sama bisu, cuma abis itu ternyata kurang berhasil gitu, karena lubang pelampung saya tuh kecil, akhirnya saya pakai sumbu lagi, cuma saya udah ganti sumbu yang baru, jadi nyala lilinnya tuh udah gede lagi gitu kan, nah terus abis itu kan saya ikut meditasi 4 kuasa tadi, nah terus abis itu, malah ngedrop? Terus abis itu testimoni-testimoni kan, nah sementara dengan testimoni-testimoni itu, saya tuh tiba-tiba kayak langsung ngerasa, badan saya tuh berat gitu ngedrop, terus kayak agak lemes, dan kayak kepala juga agak berat, dan agak ngerasa mau ngebengkak sedikit gitu, GM, itu kenapa ya? Coba salamarnya 3 kali. Carang ya, betul ya, GM ya? Iya, di depannya api itu, api bakaran, coba, saya tunggu ya. Tapi saya nggak usah bersuara sini ya, GM ya? Atau bersuara? Nggak usah. Kita tinggal kasih tau aja apa yang dirasakan. Iya, sebentar GM. Halo GM. Iya. Emang ngerasa apa? Tadi tuh waktu salamarnya tuh kayak, badan saya langsung, apa ya, kayak ada getaran-getaran gitu, GM, ke seluruh badan gitu, kayak, aduh nggak tau, pokoknya kayak ngerasa getaran ke seluruh badan gitu, GM. Terus ini kayak mulai-mulai memuli sih, dikit-dikit dirasakan. Oleh pulih kan? Cuma badan saya tuh kayak gemetar, agak gemetar gitu, GM. Ada hadirat soalnya, hadirat Tuhan. Terus saya kayak langsung ngos-ngosan gitu ya. Iya. Berarti kan kesimpulannya ini kan, waktu ganti sumbo itu, ya memang kayak ada perganti, bisa dibilang api yang udah nyala, terus diganti sama yang baru, ya memang kayak ada sesuatu yang, apa ya, udah gitu, lagi zoom juga kan? Iya nggak? Nah, pas dimatiin, pas leluhnya dimatiin, itulah yang bisa dibilang, ya biasa yang kemarin saya bilang, yang kayak model Voldemort itu langsung merangsek, dia burt gitu kan, cepat banget gitu kan. Terus pas dinyalain lagi, udah keburu terkuras stamina, ya kan? Tapi GM, kalau kita kayak mau ganti sumbo gitu, gimana ya? Berarti emang wajar ya harus kayak gitu, setiap perganti. Nggak, soalnya tadi lagi zoom kan, lagi zoom kan terhubung sama banyak orang. Oh, iya kan? Ya kan? Makanya, diusahakan ini, apa namanya, jangan sampai mati itunya. Pas lagi zoom, jangan sampai mati, api bakarannya. Kan, yang ikut zoom kan campur-campur. Iya, ada gila sih. Nggak semuanya ikut kira juga kan? Nggak sepaling juga ada yang cuman manto-manto aja kan? Duh, badan saya langsung kayak gemetar gitu ya. Ya, nggak apa-apa sih. Jadi, intinya, selama zoom, dia dimatiin itu, api bakaran suci-nya. Mungkin setelah zoom selesai, bisa dicoba gitu kan. Gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Kan, pulih lagi kan sekarang? Iya, mulai sih. Cuman badan saya. Ya, itu sih caranya, kalau ngedrop, coba doa salamaria. Tiga kali. Ya, api bakaran suci. Baik GM, terima kasih banyak. Mohon berkat ya, ini terkait dengan yang tadi, barang gratisan itu kan kita, diandainya, menghindari barang gratisan itu. Terus, seandainya, kalau saya memberi gitu, saya memberi, minta sesuatu ke orang lain, atau ke teman itu, apakah itu berpengaruh juga GM? Ngasih sesuatu ke orang lain? Ya. Ya, pasti pengaruh. Ada aura di barang itu, nyampe ke orang itu gitu kan. Kalau, apa ya, situasi kalau itu keluarga sendiri, oke lah. Masih, kan masih terhubungan sama aura keluarga. Kalau itu orang lain, ya minimal, dianya ada jasa apa gitu. Ibal balik lah intinya. Pertukaran energi, biar aman. Jadi kalau dia ada ibal balik, kita kasih, ya aman gitu. Tapi kalau kita, kayak ngasih hadiah, main-main ngasih itu, ya bahaya juga sih. Oh, berarti kalau ngasih cuma-cuma itu, yang bahaya aja ya? Bahaya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini seperti itu. Tapi kalau itu, contoh gini, ada saatnya gitu, contohnya ya, kalau lagi ke gereja, terus kita ngasih kolektor, atau ngasih sumbangan, kan itu nggak apa-apa. Kan itu buat Tuhan kan? Ngasih sumbangan ke tempat doa itu, tempat doa Gua Maria, nah itu nggak apa-apa. Tapi ada hal-hal yang, kayak kita ngasih uang di pinggir jalan, atau ngasih sembarangan uang, nah itu berisiko. Kecuali itu memang, kayak contoh kita parkir mobil gitu, bayar uang parkir lah, kan memang itu harus bayar kan? Malah kalau nggak bayar, bahaya. Ketua Iglat Umum, ngasih uang ke, memang harus bayar, ya bayar gitu. Kalau nggak, malah bahaya gitu kan? Kayak masih ada utang gitu. Tapi kalau kayak ngasih uang sembarangan ke pengemis, yaudah. Namanya juga, apa ya, seperti itu kan, berisiko perang sama itu, yang di dalamnya orang itu, yang pengemis itu kan? Ya kan? Iya, ya Jem. Berarti kayak, misalnya kayak kita ngasih minta, yang kurang mampu, kayak bersedekah gitu, juga bahaya gitu ya Jem. Nah ini, rumitnya di situ sih. Apa ya? Ya bisa dicobalah, doa dulu ke Tuhan, minta blessing, minta di apa, dilindungin ya, untuk ngasih itu. Itu kalau masih nggak aman juga, berarti memang udah nggak boleh kan gitu. Kadang-kadang, dulu boleh, sekarang nggak boleh gitu. Jadi, ya bisa dicoba dulu gitu ya. Iya Jem. Kalau misalnya, kalau menerima hadiah gitu, misalnya ulang tahun gitu, saya dikasih hadiah, sama kebentukan, hadiah kan gratis juga nggak, saya nggak ngasih uang gitu. Itu kan sama juga dengan barang gratisan ya Jem. Gimana ya? Aduh. Rumit juga sih. Gitu ya. Kalau saya ya, kalau saya, selama ini sih, begitu terima, kan sempat tuh, coba membaur kan, coba membaur, terus ngobrol-ngobrol sama, sama orang, pas di situ lagi, istilahnya syukuran atau selamatan. Aduh, nolaknya susah gitu kan. Dikasih makanan selamatan, nolaknya susah, bingung. Gimana? Begitu saya pegang, oh, mual setengah mati. Yaudah saya alasan, bentar-bentar mau ke belakang dulu. Yaudah, mau nggak mau saya buang, kalau nggak bisa tepar. Kan gitu ya. Nah, mungkin orang mikir, lah, udah sekali, sekali ber, kayaknya bisa kena. Ya iya kan, begitu ada celah dikit, yang nyerang itu nggak cuma satu, bisa triliunan langsung, geruduk dia. Karena mereka nunggu momen kan, makhluk-makhluk itu nunggu momen kan, kapan dia bocor kan. Begitu bocor, langsung diajar habis sama mereka. Mereka udah ngantri di sana itu, di dimensinya udah ngantri, siap untuk nyerang gitu kan. Begitu ada bocor, langsung diajar habis-habisan gitu kan. Jadi ke saatnya sepele, masa cuma terima makanan aja, bisa langsung begitu gitu, udah sekali berGM gitu kan. Jadi, intinya nggak bisa main-main sih. Nggak bisa main-main, nggak bisa ceroboh. Harus benar-benar waspanda gitu kan. Tapi kalau ini dicetain keumum, nanti waduh ini apa sih. Ya, kalau yang auranya sama, maksudnya yang auranya sama, orang kalau nggak ada pemurnian, nggak pemurnian, dilihat dengan mata ketiga, badannya itu udah hitam-hitam, areng sebanyak itu gitu loh apa. Aura kotornya itu, jadi orang yang nggak pemurnian, nggak ada api si cipi, badannya itu benar-benar hitam kayak areng gitu kan. Penuh oleh kekotoran, seperti itu. Lah, ketemu sama orang-orang yang nggak pemurnian, ya aman-aman aja, mereka nggak ngerasain apapun gitu kan. Tapi kan masalahnya, ya bisa dibilang, dampak nggak pemurnian kan nanti, ya tau sendiri lah. Seperti apa. Setujuan pemurnian kan untuk penyelamatan sebenarnya kan, penyelamatan kalau ujung-ujungnya kan masuk dunia baru kan, gitu kan. Tapi kalau dengan pemurnian, otomatis kan, karena murni ada kekotoran sedikit pun, langsung berasa kan gitu. Nah, iblis cari celah, kapan dia bisa diajar, pemurniannya kan diajak-acakan gitu jadinya. Jadi reaksinya itu memang keras gitu. Tapi untuk orang yang nggak pemurnian, ya itu normal aja, mereka nggak rasain apapun gitu. Jadi kalau kita cerita ke mereka, mulai diketahuin. Kayak apa sih? Kayak nggak masuk akal. Banyak hal lah yang nggak masuk akal. Nah, masalahnya kalau sekarang, aura orang-orang yang nggak pemurnian, berisiko jadi aura terkutuk ya, anti-Kristus. Ya, kebayang dong kalau itu sampai nyerang kan. Saya nggak ngomong, orang yang nggak pemurnian, auranya anti-Kristus. Nggak seperti itu. Maksudnya, dalam situasi yang paling parah kan, kita nggak tahu orang itu kayak gimana kan. Kalau aura lingkungan aja udah separah itu kan, berarti itu sangat, bisa dibilang, sangat mungkin menular ke orang-orang kan. Ya nggak? Kita aja yang pemurnian, nggak hati-hati bisa ketularan gitu. Dimana mereka yang nggak pemurnian kan. Kebayang dong aura mereka kayak apa kan. gitu ya. Jadi, bukan untuk menghakimi sebenarnya. Bukan. Tapi, bisa dibilang logikanya seperti itu gitu. Aura di lingkungan aja, udah kayak iblis kan. Yang kemarin dilihat itu, berkelebat-kelebat seperti Voldemort. Nah, gimana orang yang nggak pemurnian kan itulah. Auranya seperti apa kan. Tapi mereka nggak ngerasain apapun memang. Ya gimana? Orang sama, auranya sama. Yang nggak pemurnian. Nah, kalau kita karena pemurnian, ada kotor dikit, langsung berasa gitu. Gitu sih. Jadi, saya nggak bisa jawab, kalau ulang tahun didapat kasih hadiah, gimana? Saya nggak bisa jawab saya. Iya, iya. Karena kan, itu kan ada juga kadang dapat hadiah gitu. Ulang tahun-ulang kepikiran nanti. Kadang kalau di tempat kerja, dikasih minta sesuatu, teman-teman udah nolak nggak enak ya. Udah pura-pura aja terima. Kadang udah saya nggak makan atau saya kasih orang lain kayak gitu. Iya, disumbangin aja. Orang lain. Nolak kan nggak enak. Nanti dikira aduh sok banget gitu. Nggak mau minta kan gitu. Saya sering seperti itu, GM udah kayak terima aja di depan dia. Seperti itu. Terus, ya syukur juga tadi sudah ditanyakan tentang donor itu, karena dulu juga saya sering donor, saya rutin donor yang dulu itu. Kemudian setelah COVID itu, saya lama nggak donor. Jadi, saya jadi tahu memang sekarang udah nggak boleh donor. Kemudian, ada lagi satu nih, GM. Kan dulu GM sempat bilang kalau kita udah marah gitu. Marah itu kan artinya kemurnian kita bocor gitu ya, GM. Misalkan ini kan, ya sesekali waktu kan ada emosi saat itu kadang marah, nggak bisa dikontrol itu. Gimana itu solusinya? Emang sih? Batalin. Batalin semua yang tadi, semua yang tadi dicapin batalin. Gimana caranya? Batalin. Ya, nyatanya membatalkan omongan-omongan yang beraura jelek, yang membayakan, membayakan pemurnian. Batalin aja seutuhnya. Nyat batalin. Oh gitu ya. Nanti normal lagi ya. Nanti normal lagi. Oh ya ya. Ya kadang-kadang gitu kan, sekali waktu bisa aja lepas kontrol gitu kan, emosi. Walaupun saya bukan emosi tapi ya bisa aja kayak gitu gitu. Oh seperti, berarti bisa saya batalkan yang tadi saya ucapan, misalkan gitu ya GM ya? Iya, bisa kayak gitu. Iya ya. Ya GM, terima kasih GM atas pencerahannya. Mohon-mohon berkati. Selamat malam. Ya, silahkan. Selamat malam. Ini ada yang saya mau bertanya, GM, seperti yang tadi ditanyakan sama Ibu Sisi ya. Ini saya ada lentera untuk api bakaran suci, ada lentera dari minyak kelapa gitu. Terus bahannya itu tali sumbu. Maksudnya sebagai backup jika saya masih belum ada lilin apung ya, lilin sumbu apung, jadi masih pakai lilin biasa. Abis ini deh kayaknya mau cari lilin sumbu apung. Nah itu sebagai backup jika misalnya lilin tiba-tiba kayak mati gitu, saya pakai bentuknya mini kayak yang punya. Karena memang kayak produk UMKM gitu. Terus bahannya itu dari tali sumbu. Sumbu gitu. Terus ada tempat untuk naruh minyaknya sama kopi. Tadi saya coba nyalanya lumayan. Sekitar 15 jaman ya. Terus dia ada tempatnya, ada tutup kacanya, sama ada kacanya, ada tutupnya. Tapi menurut HN lebih baik memang dilepas. Jadi biar apinya nggak kena tutup gitu kan. apa bisa dipakai ya untuk yang apa namanya, yang medianya tali sumbu itu kira-kira gimana? Yang penting bisa masuk kopi ya. Ada kopinya, ada minyaknya, terus sumbu yang disitu jangan sampai kena kopinya. Oh, jangan sampai kena kopinya gitu? Iya, soalnya pas kena kopinya nanti airnya itu naik ke atas, air kopinya naik ke atas kan. Nanti jadinya lapinya kayak tredak-tredak, kayak apa yang meledak-ledak gitu kan. Ah, iya, iya. Iya kan? Ya, yang paham sekarang. Oh, iya, iya deh. Jadi sumbunya kecil aja, eh, pendek aja biar nggak kena kopinya. Oh, gitu. Karena begitu kena kopi, begitu kena kopi, air dari kopi naik ke atas. Jadi nyala apinya jadi kayak pecah-pecah, kayak meledak-meledak gitu. Benar. Iya kan? Jadi sumbunya sampai di minyaknya aja ya? Iya, boleh sih. Berarti bisa dipakai ya? Bisa, tapi apinya atasnya jangan ditutup ya? Jangan ditutup kaca ya? Benar, benar. Supaya vibrasinya bisa keluar gitu kan. Vibrasi apinya nggak kejebak. Sempat itu sempat kejebak kan dan ngedrop. Iya, jadi kayak aneh. Jadi kayak istilahnya kayak sistemnya menyimpang tau nggak? Iya, benar-benar. Iya, iya. Terus sharing sedikit barusan ganti lilin. Masih pakai lilin biasa tapi lilinnya kecil. Terus itu saya baru isi kopi kan ya? Sejam kemudian di dalam lilin itu ada bentuk love game. Bentuk love-nya lumayan lama banget. Kayak lumayan sejam, dua jam yang lama banget. Itu saya langsung nggak coba di foto. Nggak coba di foto. Di foto. Di perbesar gitu. Di foto saya nggak share di sini ya. Iya, emang bahaya sih. Nggak boleh di share. Iya, saya nggak share ya. Nggak nyaman juga sih kan. Udah, udah-udah sempat di foto. Bahkan udah sempat di video sih. Udah sempat di video itu. Itu bikin haru itu saya takjub banget ya. Jadi abis itu doa salam harian. Dan memang sih dari apa, Sekinah Glory-nya sebenarnya udah tampak semenjak poster datengnya. Ya, udah banyak lah. Kayak gitu. Nah gitu. Dan itu bener-bener bikin yang apa sih ya. Kayaknya, aduh bunda baik banget gitu. Bunda baik banget. Terus Tuhan Yesus baik banget. Dan semenjak doa pengabul ini juga turun. Banyak banget yang ya banyaknya ajaiban lah. GM gitu. Udah, itu aja. Makasih banyak. Doa pengabulnya bener-bener sangat membantu ya. Saya aja GM dulu. Itu sih apa? Munculnya doa pengabul kan juga situasi dunia lagi parah kan. Kayak lagi banyak kekacauan di mana-mana, krisis di mana-mana. Terus muncul doa pengabul permohonan. Berarti kan memang Tuhan udah rencanin semuanya kan. Bang atur semuanya ya. Bunga. Ini ditanya nggak ya? Bunga karena bunga kering memang sebaiknya nggak ditaruh di altar ya. Tapi masih di posisi barengan sih dengan altar. Ya pentingnya nggak ketiup angin gitu ya. Nggak ketiup angin. Nggak ada yang iseng, kucing atau nyenggol-nyenggol ada kucing-nyenggol anjing-nyenggol tau-tau kena api kan. Ya nggak. Itu aja sih. Sepada aja. Iya deh. Ya itu dulu Kem. Makasih. Mohon berkati. Ya Tuhan memberkati. Tadi banyak chattingan ya saya coba baca ya dari Pak Istia Sauduburo. Selamat malam DM ingin tanya gambar Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu boleh dipigura atau tanpa figura? Dipigura lebih bagus sih Pak. Ya dipigura lebih bagus. Dari itu Pak Gede. Malam DM mau bertanya kalau tadi udah ya. Malam DM mau bertanya kalau kita kerja mencari uang dengan trading itu amankah? Apa boleh dikomuniskan dengan Afirma Sikira? Ya selama halal silahkan ya nggak masalah. Terus dari Komang Arya pagi GM karena saya masih di kapal tidak dipolehkan menggunakan api di kamar karena alasan keamanan. Tapi poster Bunda Maria sudah dipasang di kamar yang betul Bunda Maria masih belum datang. Ya ikutin kondisi ya kan nggak bisa maksain kondisi. Terus dari Pak Herman malam GM ingin bertanya untuk kopinya apakah harus kopi asli atau yang penting kopi asli ya. Usain kopi asli jangan kopi instan. Jadi benar-benar kopi bubuk bisa beli di toko-toko banyak kok itu. GM saya dari Pak Kede eh Ibu Kede ini GM saya mau nanya misal ketika lagi ada pencapaian seperti naik jabatan di Sida atau ulang tahun kadang-kadang kan ada temen yang ngasih apakah kalau kita terima itu termasuk terima gratis. Tadi saya udah jawab ya. saya nggak bisa jawab itu bisa dicoba aja lah. Nanti kalau saya larang-larang nanti eh nih ya coba aja dirasa gimana pas terima yang hadiah ulang tahun atau apa gitu ya. Nah berikutnya dari Pak Vivi Fernandes mau tanya GM kalau biji kopi yang belum digoreng ganti pasir biji kopi yang belum digoreng ganti pasir untuk menyanggalilin dan air kopi tetap dimasukkan ganti air pisang. Nah ini ide bagus jadi kalau gantinya pasir adalah kopi yang masih biji kopi buatnya enggak nah itu kemungkinan bisa tapi bukan yang kalau diisi air kopi jadi ngambang tuh bijinya. Biji kopi kalau dikasih air bukannya ngambang. Ya nggak tau sih ntar coba dulu aja. Terus dari Pak Madi Sukiarta malam ya kita punya acara ngambian terus ada hujan apa boleh kita mohon kepada Tuhan agar hujannya reda. Boleh-boleh aja Pak kalau Tuhan mengizinkan pasti reda hujannya. Ibu Sisi loh kopi ini tapi bisa ya yang sasetan. Usahain sih yang kopi bubuk ya bukan instan ya. Ya gitu ya. Ya baik silahkan lagi yang mau bertanya. Saya Jin Jil Master ya silahkan. Saya Sisi Arso menambahkan pertanyaan satu lagi GM tapi tenang memberi tadi tenang memberi tadi kalau kita memberi di tempat perempatan kan ada orang-orang menyeberangkan itu kan GM itu gimana ya? Orang yang menyeberangkan? Iya kan banyak di perempatan jalan itu sering banyak sekarang kita pas sama dengan Paugah istilahnya Paugah polisi cepek istilahnya. Ya boleh udah bantuin dia. Oh gak apa-apa ya berarti beda dengan minta-minta. Kalau yang minta-minta itu beresiko nanti saya tanya dia nanti yang ini apa nyerang dia. Oke gitu aja dan terima kasih untuk berponanya. Ya silahkan lagi satu satu lagi pertanyaan setelah itu kita mentasi jiwa itu kan kopi instan secara power gak solid ya yang bagus sih yang masih ada bubuknya sih kopinya ada bubuknya ada selebuknya kopi kapal lapi bagus lagi ah itu lebih bagus lagi kalau yang di kafe itu kan kopinya digiling yaudah sama airnya sama ampas-ampasnya yang masih masih apa gede-gede itu itu bagus juga itu yaudah makasih baik kita ini ya kurang lima menit lagi kita masuk ke mentasi jiwa jadi sejati selesai baik untuk acara untuk acara Zoom malam ini akhirnya sampai disini sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati